Gelandang Juventus, Paul Pogba dikabarkan positif menggunakan doping dan terancam dihukum 4 tahun larangan bermain sepak bola, kabar mengejutkan itu datang dari badan anti-doping Italia, yang diberitakan secara langsung oleh ANSA. Senin 11 September malam waktu Indonesia Barat, ANSA mengabarkan bahwa Paul Pogba dinyatakan positif menggunakan doping sejak pertengahan Agustus 2023 lalu, jejak testosteron positif doping ditemukan dari pertandingan Udinese vs Juventus pada 20 Agustus 2023, padahal, pada laga. Tersebut Paul Pogba sama sekali tidak dimainkan hingga pertandingan selesai, meski begitu, mantan pemain Manchester United ini tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tes doping setelah dilakukan pemilihan secara acak. Hal tersebut membuat Pogba harus cepat dalam memberikan klarifikasi, terhitung maksimal 3 hari sejak Senin 11 September. Bila tidak dapat memberikan klarifikasi, atau dinilai tidak layak, maka Pogba besar kemungkinan akan menerima hukuman 4 tahun larangan bermain sepak bola. Saat ini Pogba diketahui melanggar pasal 2, 1 dan 2, 2 mengenai peraturan seri A terkait keberadaan zat terlarang dan penggunaan atau percobaan penggunaan substansi terlarang, jika kembali dipastikan gagal pada uji. Sampel kedua, maka Pogba berisiko mendapat hukuman maksimal 4 tahun larangan bermain.